Intro Pada acara balap sepeda, seorang pengamat mencatat perjalanan peserta bernama Agni yang menjadi pemenang pada acara tersebut. Grafik perjalanan sepeda Agni adalah sebagai berikut ini. Besaran apa saja yang dapat dijelaskan pada grafik? Jadi, dengan melihat grafik VT berikut ini, dapat disimpulkan bahwa besaran yang dapat dijelaskan adalah kecepatan dan waktu. Kecepatan dan waktu. Kecepatan yang disimpulkan dengan V dan waktu yang disimpulkan dengan T. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai besaran. Besaran Besaran Itu merupakan Segala sesuatu Segala Sesuatu Yang dapat diukur Yang dapat Diukur Dan dinyatakan Dan dinyatakan Dan dinyatakan Dengan angka Dengan angka Misalnya Misalnya Itu adalah Panjang 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 Kemudian Kecepatan Dan Dan Volume Besaran Besaran Itu dikategorikan menjadi dua macam Yang pertama Itu adalah Besaran pokok Besaran Pokok Dan yang kedua adalah Besaran turunan Untuk besaran pokok Panjang 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 Kemudian Suhu Kemudian Waktu Kemudian Masa Kemudian Kuat Arus Kuat Arus Kemudian Intensitas Karitas Cahaya Dan Jumlah zat Dan Jumlah zat Sedangkan Untuk besaran turunan Besaran Turunan Itu merupakan Besaran yang satuannya Besaran Yang Satuannya Diturunkan 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 Dari Suatu Besaran Pokok Besaran Pokok Nah Contohnya Itu adalah Volume Volume Jadi Volume itu Berasal dari Besaran pokok Panjang Kemudian Kecepatan Kecepatan Berasal dari Dua besaran pokok Yaitu Panjang Dan Waktu Jadi Berdasarkan penjelasan ini Dapat disimpulkan Bahwa Besaran yang dapat Dijelaskan pada Grafik tersebut Itu adalah Kecepatan Dan Waktu UNTERTITORCANSAY retired dari Monket Tidak